Intro Selamat sore, pemirsa setia RCTI dimanapun anda berada Saya Coki Sitohang mengucapkan selamat datang di reality show yang mengutamakan kecepatan, ketangkasan, dan kerjasama dalam sebuah tim Untuk memperbutkan grand prize sebesar 10 juta rupiah Dalam acara, Cepetan! Dan inilah rute penuh tantangan yang harus dilewati ketiga tim Untuk bisa membawa pulang grand prize senilai 10 juta rupiah Bertolak dari halaman Cafe Taman Semangi menuju sebuah arena balapan Goka di Jalan Gatot Subroto, Pancoran Dari Pancoran, ketiga tim harus menempuh rutul panjang untuk sampai di lokasi tantangan Yakni di sebuah apartemen mewah berlantai 36 di wilayah Tanjung Duren Kali ini, tim manakah yang bakal membawa pulang grand prize 10 juta rupiah? Inilah profil ketiga tim yang bakal bertarung dengan tantangan cepetan dong kali ini Harry, 34 tahun, adalah seorang fotografer Sebenarnya Harry memiliki keterampilan sebagai seorang fotografer profesional Tapi lantaran belum memiliki cukup modal Ia belum bisa mewujudkan harapannya untuk memiliki sebuah studio foto Ia membutuhkan dana kurang lebih 7,5 juta rupiah untuk mewujudkan impiannya itu Harry pun mengajak Novi, istrinya, untuk sama-sama bertarung menghadapi tantangan cepetan dong Pasangan suami istri ini akan menempati posisi merah Seandainya saya menang selain buat usaha, ya buat keperluan rumah tangga, buat anak sekolah, dan lain-lainnya Tolong ya, doain saya supaya saya menang dalam acara ini dan mendapatkan uang 10 juta Dua peserta berikutnya, Gunawan dan Ayu, juga pasangan suami istri Gunawan dan Ayu baru pindah dari kampung halamannya di pangkalan Brandan, Medan Untuk mengadu nasib di kota metropolitan Jakarta Saat ini Gunawan bekerja sebagai karyawan di salah satu perusahaan swasta di Jakarta Sementara Ayu hanya seorang ibu rumah tangga biasa Keduanya berencana mengembangkan usaha konveksi Untuk itulah, Ayu dan Gunawan sepakat mengadu keberuntungan 10 juta rupiah di cepetan dong Untuk mendapatkan tambahan modal usaha konveksi yang direncanakan Pasutri dari Medan ini akan bertarung di posisi putih Uangnya untuk modal usaha suami saya gitu Kami ini masih baru di sini, jadi tidak berharap yang mulut-mulut yang mengharapkan menang Peserta lainnya adalah dua bersaudara, Tia dan Oji Oji bekerja sebagai karyawan marketing sebuah produk Ia mau bertarung mendapatkan grand prize 10 juta rupiah di cepetan dong Untuk memperbaiki rumah dan tambahan ruang tidur untuk anaknya Tia, saudari Oji, adalah seorang mahasiswi salah satu sekolah akademi perawat di Jakarta Ia ingin bertarung bersama kakaknya Oji untuk mendapatkan tambahan uang kuliah Kedua bersaudara ini akan bertarung di posisi biru Kalau saya menang kuis ini akan saya buat untuk membetulkan rumah Jika menang saya ingin bagi-bagikan uang itu untuk orang yang membutuhkan Juga untuk biaya tambahan kuliah Ya pemirsa itulah profil peserta kita sore hari ini Tim biru, tim merah dan tim putih anda siap? Ya Dalam hitungan saya Tiga, dua, satu Cepetan dong! Tiga, dua, satu Cepetan dong! Ada ya, situ ya Tanggang motor ya Akhirnya, tim merah lah yang pertama tiba di arena tantangan pertama Dengan cepatnya, tim putih pun tiba dan langsung terjun ke arena Tim biru juga tidak mau ketinggalan Mereka buru-buru terjun ke arena Dan mengejar kedua tim di depannya Anda berdua harus melakukan Tri terus-blown Yang melalui jalunya sudah ditentukan Pertama, pakilah bagiak untuk dengan cara Saling membelakangin untuk menuju posisi selanjutnya Anda berdua harus menggunakan tikar yang sudah disediakan Untuk bergulung menuju posisi selanjutnya Yang terakhir, gunakanlah kedua batako yang telah disediakan Dan berjalan ke posisi berikutnya Tanpa menyentuh tanah Untuk mengembalikan ke punjuk berikutnya Masihkan dalam tas ya Kini, ketiga tim berada di arena yang sama Dan berupaya keras melewati tantangan pertama ini Terus Ayo terus, ayo terus Pakai bagiak itu lumayan susah juga Soalnya kan berat kan harus Ngaduknya aja ke depan ke belakang Keser ya, mundur Ya, terus Yang ini, yang kiri Ayo terus, ayo terus Kanan Rapetin dikit, rapetin Kiri Kanan Lomas Kiri Kanan Kiri Kanan Ayo Kanan Oke Kiri Kanan Oke Yo Kamu belakang Kamu belakang Kamu pegang saya aja Abang di depan ya Abang di depan ya Disitu udah kerasa banget, capek banget ya Ya, capek Rasanya diri-diri, so banget Terus Tentu aja, penting sampai lancar Masih jauh belakangnya Masih jauh belakang, nah kayak gitu Nah kayak gini Bentar Belokanan dikit ya Terus Terus Kau pun kemenangan diwantai juga Ayo, ayo, ayo Ayo, saya Ayo Ayo Eh, pelan, 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 pelan Santai, santai, santai dulu Tampai2 Sini Jalan Gatot Subroto Pancoran, nama tempat ini diambil dari nama tempat penyimpanan pesawat terbang. Cari kotak petunjuk. Di depan, pintu masuk. Ambil langsung. Tempat tersebut terletak di jalan Gatot Subroto Pancoran. Di sana, ketiga tim harus bisa melalui dua tantangan berat dan penuh resiko. Untuk sampai di Pancoran, mereka pun harus berjuang keras sebab mereka tidak dibekali uang speser pun. Tuh, 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 payuh, payuh. Pancor, gak apa-apa. Gak apa-apa, nanti kita bayar. Kita tunggu ya, Bang, ya. Mau ya, Bang? Rp 2.000 aja. Jangan ya. Saya mintanya Rp 2.000, adik sayang. Gak apa-apa, Mas? Udah, udah, ntar aja, ntar aja. Udah, gak apa-apa, gak apa-apa, ngerti. Bang, anterin, Bang. Ayo, tuh, lah, Pak. Pak, naik, Pak. Naik, Pak. Ayo, cepetan, cepetan. Museum Mandala. Museum Mandala. Eh, Museum Mandala. Museum Mandala. Ayo, cepetan. Gak umur gak, Pak? Berapa aja? Maksudnya gak cukup mau ke Gatot Subroto. Untuk bertiga. Boleh, Pak. Berapa aja? Seikhlas tadi, Pak. Berapa aja? Angkut saja. Iya, untuk angkut. Naik apa ya, Pak? Ke Gatot Subroto. Nah, angkut boleh. Rupanya tim merah salah menafsirkan petunjuk. Mereka pun nyasar di Museum Satria Mandala. Ya udah, cepetan aja. Iya, ini Mandala. Aduh. Saya... Ya, kamu bilang kan tempat pesawat. Tempat pesawat ya, Tono Manggala. Aku kira, aku kira ini apa. Museum Satya Mandala. Karena kan itu gue kentak tempat semimpangan. Boleh minta antar ke Gatot Subroto enggak? Dua saya cuma 8 ribu. Tolong, Pak. Iya. Ke Gatot Subroto. Ke Gatot Subroto. Mana, Pak? Gatot Subroto. Mana tadi? Ini pun minta-minta nih tadi, Pak. Ya Allah, Pak. Tolong. Iya, Pak. Iya, Pak. Apa? Nama penyimpanan pesawat terbang apa? Anggar. Iya. Anggar. Iya. Anggar. Akhirnya, tim putih tiba di lokasi Gokar. Mendahului kedua tim lainnya. Mereka langsung menuju arena balapan dan segera mengerjakan tugas yang telah ditentukan. Saat ini, Anda harus merakit mobil Gokar yang telah terdiriakan lalu segera. Kemudian, masing-masing ketah. Tendarai Gokar ke arah yang telah ditentukan. Secara bergantian, banyak juga putaran. Segera terakhir, Anda harus mengembarkan anak-anak. Sebabannya sudah terdiriakan. Ini, mas, pasti berat. Gimana ini, mas, semuanya? Aduh. Kita dapat petunjuk lagi. Kita dapat petunjuk yang isinya kita harus merakit Gokar. Gokar. Tim biru pun tiba di lokasi. Tapi kedua tim lainnya sudah hampir menyelesaikan tantangan di arena balapan. Baju oren, baju oren. Kita dorong, tak dorong dulu, tak? Ayo, ke dalam. Ayo, bang. Jemput! Jemputan! cepat masuk ke dalam kakinya biar nggak lepas tim putih yang tiba paling awal pun berhasil melalui tantangan ini kini mereka buru-buru menuju tantangan berikutnya cepet ayo ayo pakai buka-buka untuk memperan anak panah untuk makan jeruan jangan dimakan meski sangat terlambat tim biru tetap berjuang untuk bisa mencapai tantangan berikutnya kenapa oke enak semuanya nggak ngomongat tau nah cepat 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 sabar-sabar cepat cepat sekaligus ya tangan perut lu inilah perjuangan ketiga tim untuk bisa sampai di tujuan dan tatangan terakhir sebuah apartemen mewah yang terletak di wilayah Tanjung Duren, Jakarta Barat yang terletak di daerah Tanjung Duren permisi pak ini saya ini lagi ikutan acara cepetan dong saya gak punya ongkos minta pak tolong pak saya ikhlasnya aja udah pak pak saksikan pak minta tolong pak minta tolong pak minta tolong pak minta tolong pak daerah Tanjung Duren pak mengalami kendala kendalanya ya kanjung Duren kanjung Duren kanjung Duren satu motor goceng satu motor goceng doanya cuma 6.000 ternyata tim merah lah yang tiba paling cepat di titik finish apartemen Mediterania cepetan suruh temui iya pelan pelan carilah power A kemudian naik ke 36 atau atap melalui tangga dengan kaki 3 dengan kaki 3 menuju garis finish melalui tangga dengan kaki 3 menuju garis finish untuk menjadi sang pemenang dan berhak mendapat uang 10 juta cepetan dong tak lama kemudian tim biru pun tiba dan langsung menuju lokasi tatangan terakhir tim putilah yang paling akhir tiba di Mediterania kini ketiganya berupaya keras melewati tantangan terakhir naik ke lantai 36 mereka tidak boleh menggunakan lift tetapi harus meniti setiap anak tangga dalam kondisi salah satu kaki terikat dengan satu kaki pasangannya selamat menuju Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Pokoknya akhirnya kita berhasil. Pokoknya saya senang banget. 10 juta, Bu. Dengan tantangan yang cukup berat, yang membutuhkan tenaga, fisik, kecepatan. Semua pokoknya kita keluarkan karena dari pertamapun motivasi kita, kita harus menang. Kita harus menang. Ya campur ya. Capek ya iya. Sedikit kecewa. Tapi yang jelas kami enggak saling tuduh, saling menyalahin. Itu ya terima aja lah, memang harus begitu mungkin. Kalau menurut saya sih cool banget acaranya, menantang banget. Jadi kayaknya mau lagi sih walaupun saya enggak dapat enggak menang, tapi tetap aja senang aja. Enak banyak pengalaman dari situ. Oke banget. Cepetan dong. Ya aku bisa sekali lagi kami mohon, kiranya apabila Anda ingin mengirimkan kritik dan kesalahan, Anda bisa kirimkan langsung ke alamat di bawah sini. Atau mungkin juga jika Anda ingin mengikuti acara kami di Cepetan dong kali ini, silahkan Anda juga kirimkan bio data Anda, lamaran Anda juga ke alamat di bawah sini. Saya Cogus Itohang akhirnya pamit bersama Mas Eri dan juga Mbak Novi di sini. Kita ketemu lagi minggu depan. Jangan lupa saksikan Cepetan dong. Tiap hari Sabtu jam 5 sore di RCTI. Cepetan dong. Iya, campur ya. Capek ya, iya. Sedikit kecewa. Dari awal sampai pertama walaupun berat kita sampai di atas ini, walaupun enggak juara gitu ya. Perasaan melelahkan, tapi sangat senang. Sangat senang banget deh pokoknya deh. Aduh, alhamdulillah banget kita bisa menang. Terima kasih. Terima kasih.